Hai Lombifans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia Nah hari ini kita akan membahas salah satu produk layanan di bisnis laundry yang mungkin teman-teman berpikir ulang Apa sih layanan bisnis laundry yang memang profitnya gede selain laundry kiluan dan laundry satuan Nah hari ini kita akan sharing-sharing produk dari jasa layanan laundry yang memang profitnya besar dimana layanan ini adalah yang mungkin akan menjadi daya tarik untuk bisnis laundry teman-teman semuanya Nah layanan ini adalah bagian dari layanan laundry retail yang biasanya kan laundry sepatu, laundry tas, boneka, terus laundry satuan seperti jas, baju batik dan sebagainya Ada yang satu yang biasanya terlewat adalah laundry carpet Hari ini kita akan sharing-sharing bersama teman saya di sebelah saya Ada Mas Buyung Nah dari teman-teman sendiri yang sudah pernah ikut kelasnya Fundamental Business Laundry Pasti tahu ya dengan wajahnya beliau siapa Nah ini Mas Buyung Biasanya beliau ngasih materi tentang branding Jadi dari sisi sales, marketing, branding Nah beliau ada materi di sana Nah ngapain sih saya ngajak Mas Buyung Nah nanti kita ngobrol-ngobrol Monggo-monggo Mas silahkan bertengah Oke selamat pagi, siang, malam laundry menurut sekalian Semoga hari ini cerah selalu, sehat selalu, semuanya perkenalkan Saya Buyung Akhirul Akbar Kebetulan saya di sini sebagai Head of Academy and Sales di Apig Group Dan sekarang ya Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu untuk mengundang saya Nah Mas Buyung tadi sudah menjelaskan bahwa beliau Head dari Academy and Sales Jadi saya akan bertanya dulu terkait Academy Dimana Academy ini bukan hanya training bagi teman-teman dari umum Untuk datang ke sini para owner Tapi yang kedua adalah training bagi internal kami Untuk trainer-trainer yang mendampingi Apig Management Nah karena hari ini kita akan membahas salah satu layanan bisnis laundry Yang lumayan ada peminatnya tapi masih ragu-ragu untuk mulai Yaitu adalah laundry carpet Mas Nah dari sisi trainer sendiri mungkin boleh sharing sebentar Mas Trainer pada waktu mendampingi klien-klien kita Apakah ada insight masukan dari mereka terkait layanan selain laundry baju yang laundry geloan Laundry cuci lipat atau seperti apa Mas? Boleh mau? Oke jadi sebenarnya banyak banget ya yang sudah masuk ke kita Apalagi ngomongin masalah laundry satuan Jadi mereka ini saat sudah omset sudah mulai melesat nih Mereka udah mikir kira-kira apalagi yang mau digali Nah saat melihat-melihat pesaing di kiri dan kanan Ternyata dia ngerjakan laundry carpet Masalahnya pada saat mereka ingin ngerjakan laundry carpet Mereka bilang sama kita Kayaknya agak berat ya kalau ngerjain carpet gitu kan Karena kalaunya dilipat digulung pun juga gede banget gitu kan Dan lagi alatnya juga banyak banget yang harus dipakai Nah akhirnya kebanyakan dari situ mereka bertanya sama kita Kira-kira boleh nggak kita dilatih nih terkait masalah laundry carpet Kira-kira boleh nggak kita nih didetangin khusus nih untuk belajar laundry carpet Jadi sebenarnya banyak banget orang-orang dari mitra-mitra kita nih yang sudah mulai nanya sama kita terkait masalah laundry carpet seperti apa gitu Pak Oke siap siap jadi teman-teman sama yang disampaikan oleh mas Buyung tadi bahwa ternyata permintaan untuk laundry carpet tinggi tapi memang ada beberapa hal yang jadi pertimbangan termasuk biasanya ruangan ya mas ruangan yang nggak mencukupi terus biasanya kedua biasanya isu terkait harganya mahal nggak sih paketnya apalagi pakai spinner yang diperas-peras itu karena kalau nyucinya manual nggak pakai spinner pemeras carpet tadi setau saya laundry 5 tahun atau 10 tahun yang lalu laundry carpet itu selesainya seminggu atau sebulan sedangkan dengan adanya spinner itu paling cuma hitungan jam sehari udah selesai nah poin yang ketiga adalah biasanya yang jadi kendala adalah apakah marketnya ada tidak tapi setelah kita mendengarkan mas Buyung tadi bahwa banyak trainer menyampaikan oh laundry carpet itu peminatnya ada tapi kita mulai pikirkan nih apakah timnya siap atau tidak karena apa yang kita sampaikan setiap saat atau di YouTube saya sebelumnya bahwa kenapa sih kliennya dari Apik Management kalau mau buka laundry di awal diajarinnya pakai mesin cuci-mesin pengering yang ada dulu cuciannya pun paling cuci sepatu cuci stroller atau mungkin cuci helm saja atau cuci satuan yang memang dikerjakan oleh mesin kenapa karena yang pertama adalah masalah investasi biar nggak terlalu gede jadi kalau ada laundry carpet kan semakin besar luas luarannya juga nggak mencukupin kalau rupo biasanya atau yang ketiga yang paling sering jadi masalah adalah pegawainya nanti susah nah belajar untuk laundry kilauan aja 2 hari 3 hari belum tentu langsung bisa pinter apalagi ditambah laundry nyuci sepatu gimana nyuci batik gimana nyuci kebaya gimana apalagi ditambah nyuci carpet nah kalau onernya sih pengen om set sebanyak mungkin bener ya oh onernya pengen sebanyak mungkin masalahnya si karyawan mampu nggak apalagi ini karyawan baru tidak pernah ada pengalaman untuk bisnis laundry atau kerja di laundry tiba-tiba diajari laundry nah ini yang membuat akhirnya kadang term overnya tinggi jadi pegawainya resign dan sebagainya karena terlalu banyak ilmunya yang harus diterima disana nah teman-teman yang lagi nonton saat ini sudah buka laundry carpet atau belum kalian sudah silahkan komen atau yang pernah ikut kelasnya karsovet apik academy boleh komen juga nanti kita akan bahas itu satu persatu saat ini kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi kendala teman-teman kalau mau buka laundry carpet sedangkan laundry kilauan sudah cuci lipat sudah nah sekarang kita akan membahas apa yang menjadi kendala sih bagi orang-orang atau klien kita maupun teman-teman yang nonton yang sudah punya laundry kenapa sih kok nggak mau buka laundry carpet salah satu yang sering menjadi momok menakutkan atau kendala adalah masalah luas ruangan mas jadi yang saya tahu aja laundry kilauan itu kan ada yang masih laundrynya ukuran 3x5 3x5 berarti 15 meter persegi ya nah apalagi ditaruh laundry carpet peluangnya ada banyak yang nanya mungkin pelanggannya atau konsumennya banyak yang nanya laundry carpet tapi ternyata mereka berpikir waduh luas ruangan saya cukup nggak ya terus dari sisi teknisnya gimana cara nyuci kartet apakah nyuci biasa aja langsung bisa beres atau tidak nah mas Bu Yoh sendiri pernah nggak sih dengerin dari teman-teman terhadap misalnya tentang curhatan mereka terkait hal-hal seperti ini mas benar jadi pada saat mitra kita itu kita dampingin Pak Apik mereka ini melihat sebenarnya mereka punya lahan parkir cukup tapi karena memang mereka pikir ini kalau saya buka carpet disini ini pastinya akan makan tempat banget padahal sebenarnya kalau ukurannya 3x3 3x4 pun sebenarnya masih bisa dipakai untuk nyuci gitu ya nah permasalahan lagi adalah pada saat teman-teman laundry planner yang kita dampingin ini mereka pikir bahwa ya ini baru karpetnya sebesar ini belum lagi alat-alatnya sehingga mereka pikir wah kayaknya saya harus buka hukum kali ya ini baru kali ya apakah saya harus nyewa lagi apakah saya harus memperbesar lagi ruangnya supaya bisa nah padahal nggak sampai sejauh itu kita manfaatkan aja kalau memang ada area yang dia sebesar 3x3 3x4 kita bisa pakai sebenarnya area jemur kalau memang ada lantai 2 kita bisa pakai sebenarnya nah ini yang sebenarnya perlu kita edukasi lebih dalam kepada mereka karena ya suara yang paling banyak masuk tuh seperti itu terkait luasannya luas ruangan oke saya nambahin aja dari Mas Buyung bahwa teman-teman boleh nonton di Youtube saya yang dengan Mas Firman laundry carpet yang dari Jambi itu rumah cuci yang di Jambi itu juga menarik tuh jadi beliau awalnya cuma satu ruko sekarang bikin dua ruko sewa dua ruko karena yang minta untuk dicuci karpetnya tinggi lah nah berarti kan marketnya ada nih tinggi jadi ini sebagai isu nanti yang kita bahas juga nih marketnya ada apa enggak tapi ini marketnya tinggi nih di Jambi pada waktu melihat ada peluang beliau bikin di depan rukonya yang untuk parkiran itu ternyata dipakai untuk nyuci karpet plus dipakai untuk jemuran itu teman-teman bisa ngeliat itu kan ukurannya paling 3x4 atau 4x4 mungkin ya dan itu menjemur sekitar 10 karpet bahkan katanya bisa sampai 15 karpet nah teman-teman kan bisa menghitung disana kalau menjemur 10 karpet 15 karpet anggap aja 1 karpet nilainya 100 ribu nih jadi karpetnya 1 karpet ukuran 2x2, 2x3 anggap aja rata-rata 100 ribu misalnya kalau ada 10 karpet berarti kan ada 100 ribu kali 10 sudah 1 juta lumayan loh laundry kiloan misalnya untuk sampai 1 juta itu kira-kira harus berapa kilo sih misalnya gitu layak nih kayaknya ya kan nah misalnya gitu nah tapi kalau untuk karpet oh ternyata cuma 10 karpet aja bisa sampai 1 juta itu kan narik nah teman-teman akhirnya bisa berpikir marketnya ada luas keuangan ternyata 3x3, 3x4 pun bisa bereksekusi itu keren keren mas bu yang tadi udah cerita itu jadi untuk luas lokasi nah tidak ada di isu yang berikutnya adalah masalah teknis kalau teknis teman-teman bisa ikut pelatihan di APK Akademi ya jadi kita ada akar sobet detailnya nanti terakhir kita bahas ya jadi jangan kemana-mana dulu yang berikutnya ada isu yang sering terjadi adalah dari sisi mesin dan peralatan mas jadi banyak orang itu berpikir gimana sih untuk laundry karpet bahkan mungkin apakah ada selain karpet itu bisa dikerjakan misalnya laundry kasur Palembang yang bisa dilipat itu kasur Palembang atau bahkan banyak yang kita denger karpet itu bersanding dengan bisnis cuci sofa cuci spring bed cuci jog mobil nah Apik Laundry pernah ngelakuin tuh itu pernah ngelakuin sekarang kayaknya ikut kelasnya mas bujung lagi ikut APK Akademi dari sisi mesin peralatan itu apakah ada isu juga mas oke betul sama isu juga Pak sama jadi ibaratnya teman-teman laundry peralatan kan sudah punya mesin cuci untuk baju ini udah cukup banyak yes terus mereka pikir naro baju cucian yang sudah di packing itu juga udah makan tempat terus kemudian masih belum pede juga dan ngelihat laundry karpet itu butuh alat seperti Spinner kan sudah begitu gedenya itu udah kepikiran waduh nggak bakal dapat nih tempatnya ini kan padahal sebenarnya kita bisa memulai tanpa Spinner dulu juga mulai bisa gitu kan kita mulai hal yang kecil-kecil dulu kita pakai poliser dulu kita pakai blower gitu kan terus kemudian kita ada alat semprotnya juga nah dari hal-hal kecil itu sebenarnya udah bisa memulai sehingga nanti pelan-pelan kumpulkan cuannya baru perbesar lagi area dan beli alat yang lebih oke lagi itu Pak itu yang sering terjadi Pak yang banyak masuk ke kita alternatif bahwa cuci karpet itu memang tidak harus pakai Spinner dulu ya memang Spinner itu mempercepat untuk proses mengeringkan karena dia akan diperas karena kalau teman-teman pakai cuman pakai vakum mau berapa motor pun nanti bisa jebol di vakum satu-satu dan sebagainya makanya butuh alat pemeras makanya perlulah yang namanya Spinner karpet apapun itu mereknya silahkan teman-teman bisa nonton di YouTube-youtube kita misalnya pabrik Ratspeed nya yang di Tegal kan kita sudah pernah datang ke sana ya itu kan omsetnya luar biasa perhari bisa sampai 100 karpet yang ngerjain karena kondisinya hanggar gitu kan gede banget ya kebetulan dia punya pabrik untuk bikin mesin Spinner karpet beliau juga punya laundry nya sekalian ada laundry baju plus laundry karpet itu menarik banget itu teman-teman bisa nonton Youtubenya beliau dengan Bu Winda saat itu kita wawancara bagaimana beliau membangun business laundry omsetnya ratusan juta di Tegal teman-teman gak usah khawatir kalau memang teman-teman ada potensi ada peluang ya ikut kelasnya dululah minimal biar dapat insight atau ngobrol di kita ada api community sekarang ada api community boleh ngobrol di sana diskusi Mas Buyung harusnya ada di situ nanti ngobrol-ngobrol di sana oh kayaknya harus ikut kelas apa nah mumpung ada Mas Buyung jadi kelasnya Mas Buyung itu sebenarnya lengkap lengkap ngikutin dari teman-teman butuhnya kelas apa Mas Buyung akan bikinkan Mas Buyung saya pengen bikin kelas mesin ya sekarang kelasnya fundamental business laundry dari laundry operation terus kelas apa boleh disebutkan Mas Buyung aja deh yang nyebutin oke siap ada advance sepatu dan aparel kita juga nanti ada advance satuan terus kita punya ada basic laundry operator banyak banget sesuai dengan kebutuhan jadi kita bahkan bisa kita custom sesuai dengan permintaan nantinya nah keren yang paling menarik lagi teman-teman bisa ikut beberapa kelas tadi ada 7 kelas 8 kelas itu dengan harga bundling nanti-nanti pembahasannya nanti karena ini masih laundry carpet ya oke gitu ya Mas gak apa-apa diselip-selipin karena mumpung ada Mas Buyung mumpung saya ingat karena banyak banget di instagram saya maupun di facebook saya yang nanya ataupun di youtube aja banyak yang nanya mau ikut kelas ini dimana ya mau ikut kelas ini dimana kalau saya gak punya dana misalnya ini dana saya terbatas mau ikut apik manajemen dana belum cukup bisa gak ikut kelasnya aja bisa teman-teman nanti bisa ngubungin timnya Mas Buyung jadi di Apik Akademi silahkan follow aja ya sip nah yang berikutnya yang perlu kita bahas adalah terkait problemnya masalah layanan ya layanan ini dari si laundry carpet ini butuh tenaga besar tenaganya harus banyak dan harus fisiknya kuat bener gak sih Mas? nah ini jadi ini yang lucu pada saat ada dari peserta Nyebel nah pada saat kita mau arahkan yuk kita join aja ke kelasnya Karsobet karena kita akan sudah mulai nih batch pertama jadi beliau langsung bilang Mas ngangkat karpet tuh kayaknya berhati-hati apalagi kalau hujudnya basah itu kan dua kali lipat nih ya kan jadi belum lagi dia akan gerakin mesinnya gitu kan pada saat kita kenalkan ya ini kalau nanti Karsobet alat-alatnya akan semua komplit Bapak akan nyoba ada poliser blower macam-macam kita keluarkan terus dia bilang Mas ini berat Mas ngangkatnya jadi mereka pikir aduh ini kayaknya butuh tenaga gede padahal sebenarnya itu bisa di manage gitu ya dari kelas kita kita akan ajarkan sebenarnya di Karsobet itu bahwa kalaunya untuk memilih sebuah karpet yang akan dicuci itu seperti apa orangnya akan kayak gimana terus kemudian pada saat menggerakkan mesinnya pun juga yes kalau ngangkat satu orang berat gitu kan tapi pada saat pengerjaan itu sudah nggak sampai seberat-berat itu banget jadi ya nggak sampai fitas-fitas banget loh Pak ya ada isu terkait tenaga ya tenaganya kuat dan sebagainya harusnya kuat jadi makanya kita pilih orang-orang yang tenaganya bagus dan itu nanti akan terbiasa untuk hal itu ini juga bisa saya share juga di YouTube saya bareng Pak Wahid itu rajanya laundry carpet Tenggarong nah itu di Kalimantan Timur itu juga menarik beliau dengan adanya pakai spinner itu akhirnya beliau menjadi penguasa laundry carpet di daerah Ketai Tertanegara di Tenggarong itu beliau untuk ngiklaninnya aja sampai ngiklanin di TV lokal oh benar ya marketnya siapa nanti ada isu lagi terkait market jadi kita akan langsung membahas terkait market sekalian marketnya adalah orang-orang yang pastinya membutuhkan untuk cuci karpet terus yang kedua adalah menciptakan kebiasaan kebiasaan baru yang pakai karpet pakai ticker dan sebagainya kebiasaan-kebiasaan baru misalnya nih ke pengajian pengajian biasanya kan lesehan karena kalau pakai tempat duduk kan beda ya suatu saat pakai kursi nggak apa-apa pakai kursi karena kita ada cuci sofa cuci spring bed cuci kursi nah ini cuci kursi kan bisa jadi nggak hanya cuci karpet tapi cuci kursi semuanya dikerjakan karpet bisa kursi juga bisa terus yang kedua bisa melihat bahwa pegawainya Pak Wahid itu gajinya adalah bukan gaji bulanan tapi gaji per pekerjaan akhirnya banyak pegawainya yang cowok-cowok yang malam hari biasanya bergadang Mas daripada bergadang nggak ngapa-ngapain akhirnya dia ngerjain karpet di foto-fotohin Pak saya udah kerja loh Pak saya ngerjainin dan sebagainya dapet duit daripada nanti judi itu ada pekerjaan yang dia kerjakan akhirnya dia dapat duit itulah yang dikerjakan nanti bisa di inside nah mungkin Mas Buyung ada ada nambahin terkait masalah market tadi Mas jadi sebenarnya kalau kita berbicara market sebenarnya dimana-mana orang kayaknya udah pasti pakai karpet ya dan nggak cuma satu kayaknya dia punya apalagi ada kebutuhan untuk selamatan pas segala macam pasti itu lebih dari satu dipakai dalam satu rumah kalaupun mereka satu rumahnya nggak punya karpet pasti pinjem di sebelahnya berarti ada banyak orang punya karpet karena artinya kita hanya butuh melihat pasar di area kita seperti apa kebiasaannya seperti apa kemudian tinggal kita hanya lagi nih untuk menunjukkan kepada masyarakat dan di area sekitar bahwa kita mampu loh nyuci karpet gitu kan terus kita punya alatnya loh nah selama ini itu yang jadi permasalahan bahwa sudah kebiasaan dengan baju mau nampilkan diri sebagai si jago karpet nih kayaknya gimana ya Mas Yayo ya mau nyampaikannya kayak gimana ya terus apakah saya harus keliling lagi atau kayak gimana nah jadi itulah yang harus kita pikirkan bagaimana caranya supaya semua orang tahu karena pasarnya itu sebenarnya sudah ada seorang udah pasti pakai karpet itu sih Pak oke siap-siap meskipun tadi seperti Mas Buyung sampaikan kita pinjem ke tetangga masa dibalikin kotor gitu gitu ya Mas Yayo tadi Mas Buyung bercerita tentang bagaimana kita dikenal sebagai laundry apa nah itu di kelas branding teman-teman wajib daftar kelasnya fundamental business laundry nanti langsung diajarin dengan beliau bagaimana brand itu diciptakan terus delivery ke pelanggan akan seperti apa dan sebagainya nah ikut kelasnya beliau oke teman-teman tadi tadi kita sudah diskusi dengan Mas Buyung dengan beberapa hal ide-ide dari laundry yang memang profitnya tinggi kita sehari ini membahas tentang laundry karpet dan biasanya disambungkan dengan cuci sofa spring bed makanya kelasnya ada kelas karso bed ya Mas nah kelas karso bed ini sudah berlangsung di 2 beds ya 2 beds dan peminatnya luar biasa bahkan yang dateng di kelas karso bed ini padahal ini kelas karso bed yang basic tapi yang dateng adalah orang yang advance orang-orang yang sudah buka laundry karpet sudah lama dateng saya udah deg-degan aja kita ini masih basic mereka yang dateng adalah orang-orang yang expert nah gimana Mas mungkin boleh diceritakan Mas kemarin Mas jadi pengalaman saya kan kita biasanya sama tim itu kan nyambut ya nyambut semua peserta yang dateng gitu kan ini biasanya datangnya pakai mobil ya kan terus pakai sepeda motor ini enggak apa-apa langsung pakai karavan karpetnya dateng mobil yang ada brandinya karpet ada brandinya karpet ya karpet suka bumi lalu kita aduh gawat nih tapi kita gak khawatir jadi ternyata pada saat beliau datang beliau ternyata menukar informasi jadi ada beberapa hal juga yang beliau ini ternyata oh di tempat saya gak tau nih kayak gini nih menghitung HPP seperti apa terus kemudian bagaimana nangkap pasar dari sisi B2C dan juga B2B terus kemudian ternyata dari cara menyegarkan proses cleaning dan segala macam itu ada hal yang berbeda juga jadi justru malah jadi tukar informasi dan seru banget jadinya kelasnya jadi kalau bisa yang sudah punya laundry karpet ikut lagi aja gak apa-apa ada yang ikut kelas kita oh misalnya udah 500 juta ngapain sih masih ikut kelasnya fundamental business laundry ternyata beliau-beliau ini kan dari daerah dari pulau yang berbeda pengen dapat insight baru mereka melihatnya adalah Apik ini adalah pusat informasi katanya pusat informasi paling update dan inovatif kreatif untuk tahun-tahun berikutnya adalah di Apik Management Apik Academy makanya mereka datang ke sini eh ternyata bener yang sebelumnya beliau pengen mentok udahlah 7 cabang aja cukup katanya sekarang malah kepikiran pengen mentokin sampai 10 cabang misalnya kayak gitu nah sama juga dengan kelas Karsobet tadi bahwa di kelas Karsobet ini kan kita sebenarnya kan masih kasih kelasnya basic jadi kelas kita itu ada levelnya Bapak Ibu bahkan ada kelas khusus owner ada kelas untuk operator jadi kita akan membuat kelas yang berbeda untuk apa biar cara memahaminya berbeda Karsobet tadi adalah kelas kita masih kelas basic belum yang advance belum yang sampai expert banget tapi yang datang ternyata orang-orang expert akhirnya itu akhirnya kita sharing dan teman-teman yang datang ke situ kan rata-rata adalah membawa permasalahan seperti poin-poin tadi salah satunya adalah masalah tentang ruangan yang gak cukup yang kedua adalah masalah market marketnya ada gak ya dan sebagainya akhirnya dapat ide bahwa oh ternyata menjaring market itu seperti ini ada yang nungguin ada yang jemput bola akhirnya ada mobil-mobil yang keliling atau motor yang keliling untuk datang ke komplek-komplek senawarin seperti tadi mas Bu yang sampaikan bahwa hampir semua rumah punya karpet kalau gak punya pun pinjem jadi di kelas Karsobet ini kita pasti akan mengenal dulu ya apa jenis-jenisnya fabricnya apa aja sih yang digunakan terus kemudian jenis karpet itu seperti apa dan penanganannya akan seperti apa terus kita akan berbicara juga alat-alat yang digunakan seperti apa jadi mulai dari tahap pertama memulai Karsobet itu seperti apa sih alat-alat yang minimum harus punya sampai akhirnya ke spinner akhirnya karena load repiner yang baru mau mulai itu harus tahu dulu secara basic banget nah setelah itu kita akan ajarkan bagaimana cara makainya semua mesinnya kita minta mereka semua akan memegang nah itu untuk karpet terus kemudian kita ajarkan juga bagaimana sih caranya menghitung HPP nya nah sehingga harga itu akan bisa disesuaikan karena yang dikhawatirkan kan pada saat sudah mulai mereka ini udah pakai tebak-tebak aja ini berapa harganya sekian tebak sekian gitu kan tapi gak tahu ternyata HPP nya berapa nah disana kita buka langsung semuanya terus kemudian dari sofa dan spring bed juga sama jadi kita akan ajarkan semua peserta bagaimana caranya memegang langsung memproses langsung cleaning langsung dengan alat-alat yang sudah ada jadi chemical nya pun juga kita akan kenalkan juga nah jadi hal demikian harusnya sih laundry penal setelah ikut dari kelas kita itu langsung bisa mulai sih jadinya terus tips trik marketing nya juga diajarkan ya tips marketing nya kita juga akan ajarkan jadi dari sisi ngomongin B2C dan juga B2B bagaimana caranya memperkenalkan diri terus bagaimana caranya kita canvassing nya juga itu akan kita kenalkan bikin brosur terus bagaimana caranya untuk bisa upselling dari laundry baju sampai ke tarpet dan dari sisi B2B nya juga jadi bagaimana caranya kita nanti nyari pasar-pasar yang sangat cocok untuk diajak B2B karpet nah itu semua akan kita kumpas wih lengkap jadi segala permasalahan teman-teman tadi terkait poin 1, poin 2, poin 3 permasalahan dikumpulkan makanya kita di APK Academy ini dengan kelas yang ada ini sekarang kita akan memberikan solusi bagi baga ibu termasuk yang biasanya paling jadi masalah yang paling sering adalah setelah punya alatnya semua sudah pintar semua eh marketnya bingung datenginnya gimana promonya gimana ya kalau untuk awal-awal dan sebagainya ternyata gak dapet omsetnya ya susah dong dan sebagainya ternyata lengkap paket lengkap meskipun basic tapi diajarin lengkap bahkan mas Buyung mengawal semuanya ada mas Aldian yang diajarin adalah di mas Aldian nanti mengajarkan dan dia akan sharing mendampingi beberapa klien kalau untuk kelas yang lain mas Buyung nanti akan menjelaskan kita ada kelas advance seperti shoes and bags and apparel dan juga kayaknya ada advance kelas untuk satuan ya pak boleh dijelasin pak silahkan pak baik jadi gini pak api kita itu kan kemari di DLO kita sudah punya materi basic sepatu dan ternyata banyak peserta yang pengen lebih dari itu sehingga kemari kita bikinlah advance shoes and apparel untuk bags pertama dan alhamdulillah banget itu banyak banget yang pengen nah jadi di shoes and apparel ini kita akan kasih lebih dalam lagi jadi mulai dari proses repainting recolor terus kemudian unyellow kemudian penggunaan mesin skarpa vapor pak kita ajar kan jadi lebih dalam lagi dan peserta semuanya akan mendapatkan sepatu khusus yang dia kerjakan jadi dia bisa bawa pulang jadi kita akan kasihkan itu sorry sorry, tadi berarti bayar kelas itu sudah dapat sepatu itu? dia sudah dapat sat jadi ibaratnya semua peserta yang langsung mengerjakan di sepatunya dia sudah dapat pengalaman langsung oh ternyata sepatunya bisa diwarin kayak gini nih jadi bisa dipajang di rumah jadi advance untuk sepatu ya siatu sama apparel teman-teman bisa ikut seperti tadi yang mas Buyung sampaikan sedetail itu teman-teman bisa dikerjakan jadi nanti ada kaitannya dengan branding lagi laundry anda itu mengerjakan apa aja kalau laundry yang lain cuma gitu-gitu aja dan laundry Bapak Ibu ternyata bisa undoing bisa repaint, recolor jadi dia tarik laundry carpet bisa laundry oh jadilah yang terlengkap satu lagi ada advance satuan jadi advance satuan ini juga perkembangan dari Dello dan juga FBL jadi banyak peserta kita yang pengen lebih dalam lagi terkait bagaimana caranya stand remover terus bagaimana caranya strika satuan packing satuan dan semuanya dan ternyata ada banyak alat-alat juga yang mereka harus pelajari gitu kan nah disini kita bekerja sama dengan eksternal nih pak kita akan ngajak Kang Icang nanti untuk sebagai pengajarnya di tempat kita Kang Icang akhirnya ngajar juga di tempat kita itu saya jadwalnya ngantri loh panjang ngantri banget kalau yang kenal Kang Icang sudah pasti paham ya saya spil sebentar mas Buyung bahwa Kang Icang ini udah dari tahun 90-an kerja di laundry spesialis satuan premium dan memang beliau sudah ekspert banget lah di satuan terutama produksi jadi kalau untuk penanganan noda terus laundry untuk setrika satuan, nyuci satuan pakarnya sudah pas jadi teman-teman nanti akan dapat informasi yang detail yang mungkin laundry satuan ini atau kelas ini belum ada di tempat lain jadi kita akan ada ide-ide baru yang kita sampaikan ke Kang Icang kita perlu konsepnya ini karena konsep yang lainnya itu udah biasa yang dibawakan Kang Icang tempat lain pastinya spesial ada di APK Gatumi gitu ya mas? betul banget boleh ada lagi mas? oke jadi ada banyak sebenarnya pak kelas-kelas advance kita yang lain jadi kita tidak hanya membahas masalah kelas-kelas yang sifatnya teknis kita juga ada yang non teknis kita akan ajarkan bagaimana kelas branding dan marketing itu ada sendiri oke bagaimana sosial media bisa dikembangkan juga ada sendiri juga sampai bagaimana caranya strategi untuk merekrut karyawan supaya bisa loyal jadi semuanya ada di tempat kita oke terus harus kemana mas dapet informasi itu? oke langsung aja ke hotline nya kita pak jadi setiap poster yang kita gunakan langsung aja hotline nya ada di bawah sini atau follow instagram nya itu ya? yes bener follow instagram nya apik academy semua juga ada disana juga siap-siap karena kita belum ada website banyak yang nanyain website nya mana? bentar lagi website ada jadi teman-teman untuk sementara silahkan hubungi di hotline tadi yang tertera atau di deskripsi jadi setiap video kita di deskripsi pasti kita sebutkan untuk instagram maupun hotline beberapa kelas termasuk apik management jadi kalau teman-teman mau bikin laundry di dampingan apik management bisa ada disana oke karena kita sudah membahas panjang lebar terkait bisnis laundry carpet, sofa spring bed maupun ada beberapa kelas dari apik academy nah mas Buyung mungkin ada yang mau disampaikan dulu mas sebelum kita close oke jadi sebenarnya kalau kita bicara laundry ini kan banyak yang terbata-bata terkait masalah teknis terus bagaimana caranya di membelajari itu dia gak tahu harus kemana terus kemudian pembelajarannya terkadang cuma sepotong-sepotong jadi dari sini kita akan siapkan banyak hal untuk teman-teman laundrypener belajar jadi langsung saja ikutin aja kita jangan malu jangan khawatir masalah investasinya jadi investasi besar ataupun kecil yang penting apa yang didapatkan itu bisa mengembangkan laundrynya teman-teman sekalian so yuk join sama kita langsung aja di bisnis laundry terutama teman-teman semuanya yang biasanya taunya cuman laundry kiluan laundry satuan ternyata ada ide bisnis yang keren yang memang belum banyak pemainnya adalah laundry carpet, cuci sofa, spring bed nah memang teman-teman nanti perlu diajarin secara khusus tekniknya gimana sih cara ngerjain yang efektif efisien terus bagaimana cara mempromosikannya bagaimana pricing strateginya bagaimana caranya canvassing untuk mendapatkan market untuk keliling dan sebagainya problem-problem apa tadi sudah kita bahas di depan yang berikutnya teman-teman bisa ikut kelas-kelas kita di APK Academy ini banyak kelas Mas Buyung tadi juga udah menjelaskan dalam waktu dekat kita ada advance jadi ada advance kelas untuk sus and apparel dan juga ada advance untuk laundry satuan jadi cara menyatrika yang bagaimana kalau ada komplain pelanggan komplain kok nodanya gak hilang kok tambah kelunturan dan sebagainya ada di advance kelas jadi kami menunggu teman-teman semuanya untuk hadir di sana kita adus membangun bisnis laundry semakin naik kelas dan teman-teman sendiri juga naik kelas jangan lupa teman-teman bahwa di akhir tahun nanti di awal Desember kita akan ada Laundry Innovation Summit itu adalah acara puncak kita untuk para pengusaha laundry jadi para pengusaha laundry kita akan mereview satu tahun ini seperti apa dan tahun 2025 akan kayak gimana nah nanti di Laundry Innovation Summit yang diadakan oleh APK Group ada acaranya 2 hari itu ada beberapa narasumber yang menarik yang pastinya akan memberikan impact bagi bisnis laundry bapak ibu semuanya gitu ya jangan lupa hadir dan ikutin follow terus instagram saya instagramnya apik academy dan apik management terima kasih atas waktunya teman-teman saya apik primadia undur diri saya bu yung aliro lakbar sampai jumpa lagi terima kasih Sekarang Terima kasih so